Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Masalah adhan Di saat memayutkan Memasukkan mayat ke kubur Maka di dalam hal ini Ulama kita Itu berbeda pendapat Maka anda Tidak usah tegang-tegang dalam hal ini Ulama di dalam Imam Syafi'i yang bernama Ibn Hajar Al-Haytami Pendekar di dalam fikir Syafi'i Beliau mengatakan Tidak ada Tidak pakai di adhani Ibn Hajar Mengatakan dan bahkan mengingkari Adhan itu Adhan di saat memasukkan mayat ke kubur Diingkari Ibn Hajar Pengingkaran Ibn Hajar dengan ilmu Tapi ulama kita kan tidak hanya Ibn Hajar, masih ada ulama lain Dan yang lain mengatakan di adhani Yang mengatakan di adhani Bagaimana Kan tidak di Nabi tidak menyebutkan begitu Tidak mengajarkan seperti itu Akan tapi disitu ada Digiaskan bagi yang mengatakan Dengan di saat bayi dilahirkan Karena lahir itu adalah berpindah Dari dunia ke dunia Dari alam rahim ke alam dunia Maka disunahkan adhan Adhani Nabi SAW al-Hasana Hina mawalatatuhu Fatimah al-Zahra Waktu sayutan Fatimah al-Zahra Rasulullah mengadhani Sayyidina Hasan Maka disinilah para ulama Khususnya Matam Imam Syafi'i Mengatakan banyak sunnah-sunnah adhan Di saat ada di Orang yang kesurupan Dan anak yang badung banget Atau mau berkian Ada kesunahan-sunahan adhan Disebutkan lemulah matab syafi'i Yang semua ini adalah dengan hujah Jangan main-main Artinya jangan main hantam saja Ada pun perbedaan para ulama Ini kajian ilmiah di antara mereka Bukan berarti untuk caci maki dan olah-olah Maka Sebagian yang mengatakan ada adhan Ini adalah ada diikuti ulama Maka yang menggunakan Melakukan adhan di saat menguburkan mayat Ada pengi ulama yang diikuti Kalau yang tidak mengadhani Ada ulama yang diikuti Ibn Hajar matab syafi'i Artinya pendapat ini adalah Harus kita hadirkan sama-sama Kadang orang memanfaatkan Yang tidak sedang adhan Dari dulu ketemu matab syafi'i Eh ini melanggar Ibn Hajar Kok mengadu kita dengan Ibn Hajar Dihadu domba kita dengan Ibn Hajar Seolah-olah kita itu melanggar Matab syafi'i dan sebagainya Ulama berbeda Memang itu adalah kehebatan beliau Beliau berbeda Tapi ternyata dengan perbedaan Tidak saling menghujat Maka kalau Anda mengadhani Ada yang Anda ikuti Selesai itu saja Kemudian apa tadi Menabur bunga Diikuti kamu sudah kemana hilang Menabur bunga Jadi diikuti kita ya Menabur bunga Menabur bunga Itu Tidak ada memang pada zaman Nabi Islam menabur bunga Cuman ada lah ini Bagaimana kisah menabur bunga Ada pada zaman Nabi itu Namanya Al-Jarid Jaridah Pelepah kurma Jadi Nabi itu Marrabi kobreini Yu'azabani Nabi melauti dua kubur yang diseksa Kemudian Al-Jaridah itu apa Pelepah kurma Kemudian dibagi dua Kemudian Nabi menancapkan Alakulli kobrin setiap kubur Wahidatan satu belahan Lalu Nabi mengatakan Semoga Allah Akan meringankan Seksa kepada dua Mayat yang dikubur Selagi dia belum Kering Maka Disinilah Ulama Seperti bahkan Disitu kalau tidak salah Bureidah Salah satu sahabat Nabi itu Berwasiat Kalau aku mati nanti Tolong ambilkan Pelepah kurma Dan tancapkan Agar Allah meringankan Seksa Kalau saya punya dosa Maksudnya ringankan Seksa Nah Disitu para ulama menjelaskan Kalau seandainya kita Meletakkan pelepah kurma Itu sah-sah saja Karena apa Bukankah semua yang ada Di bumi dari bebasahan Dan yang lainnya juga Bertasweh Sebab taswehnya Makhluk-makhluk itu Menjadikan tenang Mayat Bertasweh Sehingga rumput-rumput Yang di atas kubur pun Makroh untuk kita cabuti Di dalam kubur Jangan terlalu bersih-bersih Biarkan ada rumput Dia akan bertasweh Satu Kedua Kedua Bahwasanya Bisa Ini adalah para ulama Mengatakan Bunga-bunga itu kan Sesuatu yang segar Maka itu Bisa saja itu Punya makna Sama dengan Pelepah kurma tersebut Jangan Jangan Anda Teramat amat Membatasi Rahmat Allah Kan ini ada Bebasahan juga Dari bunga Yang kedua Yang kedua itu bunga Yang ketiga adalah Jangan Dengan berlebihan Jangan sampai harganya mahal Apalagi kalau punya bunga-bunga Di rumah sendiri Petik-petik sendiri Kemudian yang keempat Upayakan Jangan sampai dalam irama Niru orang-orang kafir Gaya orang kafir Meniru gaya orang-orang kafir Itu hanya menabur bunga Selesai Niatnya adalah Semoga Niat Ingat Semoga setelah ini bunga masih basah Meringankan Kalau ada dosa Ringankan daripada seksanya Jadi hal-hal ini adalah hal yang Yang Sangat mungkin Untuk Difahami dengan baik Asalkan kita tidak memandang Dengan hawa nafsu Kalau enggak pakai bunga Ya enggak apa-apa Yang penting istifarnya lancar Doanya yang banyak Enggak pakai bunga Enggak apa-apa Cuma saya tidak senang Kalau ada degan Taruh di situ Kenapa enggak dikasihkan saya Biar saya minum degannya Kemudian tikernya dimasukkan ke dalam Kasikan ke pondok Bisa buat di pasat tam nanti itu Jangan membawa barang berharga Ke dalam kubur Ada telur lagi di situ Di dadar nanti Buat sarapan saya itu Jadi yang barang-barang berharga Benilai jangan taruh di kubur Taruh degan Sudah saya mulai tadi kepanasan Enggak ada minum Degannya Taruh di situ Degan buat saya nanti Tolong yang berharga Jangan dibawa-bawa Jadi tolong ini dipahamkan ke yang lainnya Diminum saja Kalau diminum kan jadi pahala buat dia Kalau di itu kan mubadir nanti Tolurnya mubadir Enggak netes di situ Degannya busuk di situ Tikernya akan busuk di dalam kubur Maka tikernya dinaikkan Kemarin terakhir kami hadir jenazah kemana Tikernya bagus Buat pondok Dipakai sama anak pondok Buat duduk-duduk Duduk sambil baca Al-Quran Kan pahala Dipada ditanam di kubur itu tiker Tolonglah ya Baik seperti itu Ini enggak apa-apa Kalau memang bunga Bunga itu niatnya seperti itu Tolong jangan memperbanyak hilaf Di antara umat ini Selagi masih ada celah Untuk kita bawa kepada Bimbingan Nabi Kepada Rasul Kepada Dalil Maka kita bawa ke sana Ini kan dikiaskan dengan Tadi pelepah kurma tadi Kalau ada orang yang tidak mengadani Kemudian ada orang tidak mau menabur bunga Ya memang enggak ada masalah Enggak menabur bunga Tapi dia setiap hari mendoakan Kan bagus ya Yang repot ini adalah kebiasaan kita Mau ngirim Ngirim bunga Tenggak pernah pakai doa Aku titip ya Kirim Sekar Nyekar Kirim Ngirim Nitipin sama saudaranya Suruh ngirimin Tapi enggak pernah doa Ini bagaimana ini Doa dong Nyekarnya Enggak mau Enggak mau doain Bagaimana doa Anda berubah Berbuat baik Dan seterusnya Itu akan nyampe kepada orang tua Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton